Seperti request teman-teman yang sudah banyak banget di komentar video sebelumnya, kita akan memversuskan Vivo X100 dan Xiaomi 14. Sebenarnya perbandingan ini sangat simple alasannya. Setidaknya ada 3 faktor kenapa kita membandingkan kedua flagship ini. Yang pertama, keduanya sama-sama masuk dalam jajaran flagship. Kemudian yang kedua, keduanya memiliki rentan harga yang sama pada saat launching, ada di 11999. Dan yang terakhir, ini yang membuat seru, keduanya juga memiliki coating masing-masing. Xiaomi dengan Leica-nya, dan Vivo dengan Zeiss-nya. Kita akan bahas semua aspeknya di video kali ini. Seti itulah sampai akhir video, kita akan tahu mana dari kedua hape ini yang keluar sebagai pemenang. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Pertama, kita akan ngomongin harga dan paket pembeliannya. Kedua hape ini pada saat launching di Indonesia memiliki rentan harga yang mirip, yaitu 11999. Kalau kalian melihat harga terkini, ternyata lebih terjangkau di Vivo X100. Ada di Rp10.500.000-Rp10.600.000. Sedangkan di Xiaomi 14, itu masih di Rp11.100.000. Jadi perbedaan harganya kurang lebih Rp500.000. Kalau kita melihat paket pembeliannya pun, keduanya nggak nge-prank kayak brand sebelah ya. Dimana semuanya lengkap. Masih ada kabel, kemudian SIM ejector, buku manual, screen protector sudah terpasang keduanya. Bahkan charging juga ada ya, keduanya. Jadi untuk harga dan paket pembeliannya, saya kasih poin satu untuk keduanya. Karena mungkin ada yang suka dengan harga yang lebih murah, tapi juga di sisi lain, harga yang stabil itu juga memiliki peran yang cukup krusial. Kemudian untuk desainnya, Xiaomi 14 punya form factor yang lebih compact, 6,36 inci. Dengan desain yang mengkota, flat. Sedangkan Vivo X100 itu lebih besar ya, ada di 6,78 inci. Dengan desain layar curve depan belakang. Buat harian, memang hape compact punya magnet tersendiri. Digunakan dengan satu tangan lebih mudah. Tapi layar besar dengan model curve kayak gini, itu juga memiliki penggemar tersendiri. Buat poin ini, saya berikan ke Xiaomi 14 ya, karena flagship compact di zaman sekarang itu cukup langka. Dan untuk bagian back covernya, itu ternyata proteksinya lebih oke di Xiaomi 14, pakai Corning Glide Glass Victus. Jadi untuk poin desain, saya kasih ke Xiaomi 14. Kemudian untuk sektor layarnya, keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED, refresh rate 120Hz, LTPO. Ukuran bukan jadi poin penambah di Xiaomi 14 ya, karena secara form factor, tadi 6,36 inci-nya sudah diambil di kategori desain. Kita akan bandingkan spesifikasi, dan bagaimana jika digunakan sehari-hari. Secara kecerahan, keduanya sama-sama bisa up to 3000 nits. Kemudian keduanya juga sudah mendukung HDR10+, dan In Display Fingerprint. Mungkin untuk implementasi variable refresh rate atau LTPO di keduanya, itu lebih cepat turun 1Hz-nya di Vivo X100 ya ketimbang si Xiaomi 14. Xiaomi 14 sebenarnya bisa 1Hz, tapi harus nunggu 3-4 menit dulu. Tapi di sisi lain, Xiaomi 14 itu memiliki proteksi yang lebih kokoh, yaitu Corning Gorilla Glass Victus. Sedangkan Vivo X100 itu keterangan di GSM Arena, tidak saya temukan spesifik pakai proteksi apa. Kalau ngomongin soal kualitas layarnya, ya nggak usah dilagukan lagi, keduanya sama-sama flagship. Produksi warnanya ternyata saya bandingkan side by side, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Bisa saya bilang, untuk sektor layarnya, saya kasih 1 poin untuk keduanya. Oh iya, untuk after sales. Ini juga mungkin kategori khusus dan akan saya tambahkan juga. Dimana Vivo X-Series itu garansinya 1 tahun, tapi khusus untuk layar X-Series itu garansinya 4 tahun. Ini GG banget. Apabila layar AMOLED memiliki penyakit green line atau garis hijau, di Vivo ini, udah nggak perlu khawatir. Buat Xiaomi, garansi smartphone-nya secara keseluruhan sebenarnya lebih lama, ada di 24 bulan, tapi secara layar itu tidak selama di Vivo X-Series. Jadi untuk after sales ini, saya kasih setengah poin untuk Xiaomi 14, dan 1 poin untuk Vivo. Kemudian untuk fitur-fiturnya, kita akan bahas kesamanya dulu ya. Keduanya sama-sama mendukung NFC, IP rating juga ada, keduanya IP68. Kemudian secara haptic feedback, sedikit lebih tajam di Xiaomi 14, tapi stereo speaker ini tipis-tipis ya. Xiaomi 14 itu memiliki fitur Dolby Atmos, yang mana secara volume itu lebih lantang, tapi secara karakter suara itu lebih bulat di Vivo X100. Keduanya juga ternyata sama-sama mendukung IR Blaster, yang membuat Xiaomi 14 unggul dari sektor fitur-fiturnya, yang membuat dia utuh sebagai sebuah flagship, itu adalah fitur seperti ASIM, wireless charging, reverse wireless charging, yang mana nggak ada di Vivo X100, dan yang cukup krusial itu adalah USB Type-C-nya, di mana Xiaomi 14 itu USB Type-C 3.2, sedangkan Vivo X100 itu 2.0. Artinya kalau teman-teman mau menghubungkan ke external monitor, itu bisa di Xiaomi 14, tapi tidak bisa di Vivo X100. Jadi untuk fitur-fiturnya, hands down Xiaomi 14. Sejauh ini, apabila kalian puas dengan perbandingannya, langsung saja hit tombol subscribe, agar bisa mendapatkan konten-konten berkualitas kayak gini. Lanjut. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, kita bahas chipset-nya dulu. Sebenarnya keduanya sama-sama masuk dalam jajaran flagship, cuman beda pabrikanya ya, di mana Vivo X100 menggunakan Dimensity 9300, sedangkan Xiaomi 14 itu pakai Snapdragon 8 Gen 3. Untungnya yang dijual di Indonesia, variannya juga sama, 12 per 256GB, sama-sama pakai LPDDR5X, UFS 4.0, tapi baterainya sedikit ada perbedaan. Ya wajarlah, Xiaomi 14 ukurannya lebih kecil. Bagi kalian yang mendewakan sebuah benchmark, ya kita akan uji satu per satu, di mana AnTuTu-nya itu ternyata lebih besar di Vivo X100 ya, tembus 2 juta lebih. Sedangkan di Xiaomi 14 itu ada di 1,8 juta. Itu pun sudah saya pakai mode performance. Kemudian untuk Geekbench 6, ternyata secara single core mirip-mirip, ada di 2000-an, tapi multi-core-nya lagi-lagi raw performance di Dimensity 9300, itu tembus di 7 ribuan, sedangkan di Xiaomi 14 cuma di 6300-an. Untuk Zereri, gimana bang? Ya jelas, nggak ada perbedaan yang signifikan. Apalagi untuk keperluan kasual biasa, multitasking, bahkan sampai ngedit video. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa panas sih keduanya? Kemudian apakah ada limitasi performa antara keduanya? Kita akan bahas satu per satu. Buat limitasi, ternyata di Xiaomi 14, terutama untuk bermain game, itu setelah 10 menit, dia akan stuck di 49-50 fps, untuk Genshin Impact, settingan highest 60 fps. Sedangkan di Vivo X100, setelah 10 menit, di settingan yang sama, itu ternyata masih lancar sekitar 60 fps. Jadi, normal ya, limitasi performa di Xiaomi 14 itu karena form factor-nya yang compact, agar nggak terlalu panas. Kemudian untuk suhunya, ternyata untuk bermain game dengan settingan yang sama lagi, gamenya juga sama, ternyata Vivo X100 itu lebih adem sekitar 3 derajat, ketimbang si Xiaomi 14 itu bisa sampai 44 derajat di bagian belakangnya. Tapi tenang, untuk bagian depan, suhunya cuma berjarak 1 derajat aja. Jadi, untuk limitasi panas dan raw performance, ternyata jangan diremehkan Diamond City 9300 ini. Jadi, saya kasih poin performa ini di Vivo X100. Kemudian untuk sektor baterainya, secara kapasitas memang ada perbedaan. Ternyata pada saat saya tes untuk penggunaan sehari-hari, itu ternyata sama-sama 6,5 jam ya, SOT-nya, untuk pemakaian standar. Bahkan kemarin pada saat saya menguji kameranya antara kedua hape ini, saya mulai dari jam 8 pagi, saya set sama-sama di Airplane Mode, sampai jam setengah 12 siang, dengan pengujian intensitas kamera yang sama, ternyata masih berjarak 1%. Jadi, menurut saya, untuk ketahanan baterainya, ya, keduanya ternyata cukup seimbang. Mungkin, yang membuat Vivo X100 sedikit lebih unggul, itu adalah kecepatan chargingnya, ada di 120 Watt. Ketimbang si Xiaomi 14 itu ada di 90 Watt. Tapi tetap, saya cukup apresiasi di Vivo X100, karena charging speednya lebih cepat. Jadi, untuk poin baterai ini, saya kasih 1 poin untuk Vivo, setengah poin untuk Xiaomi 14, karena sama-sama awet. Kemudian, untuk sektor software-nya, keduanya memiliki UI masing-masing, HyperOS untuk Xiaomi, Fantas OS untuk Vivo. Untungnya, keduanya juga sama-sama menggunakan Android ke-14, tapi untuk update-an terbaru, ternyata justru Xiaomi lah, yang sudah update di bulan ini ya, bulan Juli. Sedangkan Vivo X100, itu masih di bulan Juni. Buat update software-nya sendiri, sebenarnya Xiaomi ini lebih panjang 1 tahun, ada di 4 tahun untuk versi Android, kemudian security pass-nya 5 tahun. Kacek 1 tahun aja ya, dengan Vivo X100. Ini mungkin bukan hal yang deal breaker, yang membuat saya kasih poin di Xiaomi 14, untuk software-nya, itu adalah fitur-fitur AI-nya. Seperti AI Magic Eraser Pro, meskipun di Vivo ada, tapi Eraser di Vivo, itu Eraser biasa. Ini jauh banget dengan Magic Eraser Pro-nya di Xiaomi. Kemudian ada AI yang lain, seperti AI Subtitle, AI Expansi, dan AI Zoom. Sudah saya bahas di video full review-nya, Xiaomi 14 di kiri atas ini. Karena ada fitur AI-nya ini, ini membuat software Xiaomi 14, lebih menarik, ketimbang si Vivo X100. Jadi dengan berat hati, meskipun banyak yang ngehit, HyperOS dari Xiaomi, saya kasih poin, untuk Xiaomi 14, dari sektor software-nya. Kemudian untuk sektor kameranya, secara spesifikasi, kalian bisa melihat sendiri. Keduanya sama-sama merata, di kamera belakangnya, bahkan di Vivo X100, itu telephoto-nya ada di 64MP. Buat selfie-nya juga sama-sama di 32MP ya. Tapi sebelum kita bahas, saya sudah membersihkan lensa terlebih dahulu ya, agar hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang selanjutnya, keduanya memiliki signature-nya sendiri. Xiaomi dengan leka autentik dan vibrant, sedangkan Vivo X100 itu dengan zeiss vibrant, tekstur, dan zeiss natural. Jika keduanya saya pakai sama-sama mode vibrant, Vivo itu terlalu tinggi saturasinya. Mungkin terlihat enak di mata, atau di post di social media, tapi kesannya kurang begitu natural. Jadi saya memilih zeiss natural aja, untuk bisa head-to-head dengan leka autentiknya di Xiaomi 14. Gimana? Udah siap perbandingannya? Kita mulai dari kamera ultrawide-nya terlebih dahulu. Keduanya sebenarnya sama-sama bagus. Sudut pandang di ultrawide di Xiaomi, ternyata lebih lebar 1mm ketimbang Vivo. Karakter Vivo itu biasanya di bagian shadow itu mencoba diterangkan, sedangkan Xiaomi itu dibiarkan gelap. Tapi kalau kita pixel pip, detailnya masih lebih bagus di Vivo X100. Kemudian untuk kondisi malam, ultrawide-nya bisa dibilang bersaing. Tapi kalau teman-teman suka mengambil foto sinematik seperti sunset atau sunrise, saya lebih condong looks-nya di Vivo X100. Dan yang bikin ultrawide-nya di Vivo X100 ini unggul, ternyata ada autofocus-nya ya. Sedangkan di Xiaomi 14 itu tidak ada autofocus-nya. Kemudian untuk kamera utamanya, ini lebih kompetitif dibandingkan dengan kamera ultrawide tadi. Karakternya masih sama, shadow-nya itu dibiarkan di Xiaomi, kemudian di Vivo itu sebaliknya. Untuk foto-foto seperti daun itu Xiaomi cenderung lebih natural. Vivo lebih poseable aja sih. Ini masalah selera lagi-lagi. Kalau pengen sama-sama poseable di sosial media, ya langsung saja kalian bisa pakai mode vibrant. Buat skin tone, keduanya comparable. Agak sulit ya, saya memenangkan antara keduanya untuk kamera utamanya ini. Tapi saya push kemampuan maksimalnya. Salah satunya adalah since sunset dan sunrise. Lagi-lagi saya lebih suka looks-nya di Vivo X100. Kemudian untuk kamera telephotonya, sama-sama ada di 3 kali, tapi di Xiaomi 14 ada di 3,2 kali. Untuk hasilnya, keduanya sama-sama bagus, bahkan keduanya juga merangkap sebagai kamera tele makro. Dan hasilnya sama-sama detail juga ya. Kalau ngomongin soal potensi zoom, ternyata untuk zoom 2 kali, ini masih kurang begitu terlihat. Walaupun kalau kita pixel-pip, ternyata sedikit lebih detail di Vivo X100. Di 5 kali masih comparable, tapi kalau sudah menyentuh di 10 kali, ternyata processing Vivo itu lebih matang, alias lebih tajam ketimbang Xiaomi 14. Kalau sudah 15 kali digital zoom, udah ngawau ya Vivo X100 ini. Tapi kalau sudah zoom sampai 20 kali, karena Xiaomi 14 ada EI zoom, ternyata ini cukup mengejar. Tapi kalau kita pixel-pip, lagi-lagi tetap sedikit lebih terlihat tulisannya di Vivo X100. Jadi untuk zoom-zooman, no question, lebih konsisten di semua digital zoom-nya si Vivo X100. Kemudian untuk kemampuan potret, keduanya sama-sama bagus. Kadang saya suka di Xiaomi 14, kadang juga saya suka di Vivo. Tapi kalau kita push, ternyata konsistensi di Vivo ini, itu lebih bagus ketimbang si Xiaomi 14. Terutama untuk menggendel skin tone ya. Xiaomi 14 itu kadang angin-anginan. Bahkan yang membuat saya suka banget detail-nya fotonya Vivo, itu lagi-lagi scene sunset atau sunrise. Ini dapet banget ya looks atau vibe sinematiknya. Kalau kita zoom pun, ternyata Vivo X100 itu sedikit lebih clean dan detail ketimbang Xiaomi 14. Loh bang, nggak adil dong? Coba pakai Leica Vibram. Nyoh! Ini saya pakai Leica Vibram keduanya, tetap aja. Dynamic range di Vivo X100 is another level. Untuk selfie-nya, keduanya fotonya sama-sama bagus, sama-sama memiliki kamera ultrawide juga. Ternyata setelah update, ada perbaikan ya untuk kamera selfie-nya di Xiaomi 14. Tapi kalau ngomongin soal night mode, lagi-lagi saya lebih condong di Vivo X100. Hasilnya ternyata lebih konsisten, lagi-lagi skin tone, dan untuk menghandle lampu sorot, itu ternyata lebih luas jenis-nya di Vivo X100. Keduanya juga bisa sama-sama foto bulan ya, tapi ternyata noise-nya lagi-lagi sedikit di Vivo X100. Jadi untuk fotografinya, saya lebih condong di Vivo X100. Tapi bagaimana dengan videografinya? Kita akan bahas satu per satu. Secara resolusi, keduanya sama-sama mendukung 4K 60fps, baik kamera belakang atau kamera selfie. Keduanya bisa 4K 60fps, cuman kita akan coba di 4K 30fps dulu. Dari segi kestabilannya sama-sama stabil. Cuman di Vivo ini, dan minus-nya sedikit lebih bagus. Coba kita cek ya. Sedikit lebih bagus. Meskipun Xiaomi 14 dukung 8K 24fps, nggak kehitung, karena jarang banget saya pakai, dan terhitung patah-patah. Kita akan bahas keunggulannya satu per satu. Buat Xiaomi 14, ternyata kadang-kadang secara skin tone justru di videonya, itu sedikit lebih bagus, dan sedikit lebih konsisten ya. Kalian bisa melihat ada efek aneh, di bagian langitnya di Vivo. Kadang untuk autofocus-nya ternyata juga lebih gercep di Xiaomi 14 ya. Kemudian anehnya, di Xiaomi 14 ini, kalau zoom 2x, ternyata lebih detail ketimbang si Vivo X100. Di 3x, untungnya sama-sama detail ya. Kemudian keunggulan di Vivo X100, dari sektor videonya, itu yang pertama adalah, dia bisa ganti antar lensanya pada saat recording, sudah kayak Samsung aja. Kemudian untuk scene sunset atau sunrise, lagi-lagi di Vivo X100 ini bener-bener sinematik parah. Bahkan satu lagi, si Vivo X100 ini memiliki sinematik potret video di kamera utama, telephoto, sampai selfie ya. Sedangkan di Xiaomi 14, cuma kamera utamanya aja. Untuk hasil video potretnya, kayak gini, untuk Xiaomi, cuma kamera utama, sedangkan di Vivo X100, itu di kamera utama, selfie sampai telephoto. Untuk ultrawide 4K 60fps, hasilnya kayak gini keduanya, sama-sama stabil juga. Dan kayaknya, kalau teman-teman nggak terlalu, mentingin, autofocus di ultrawide, keduanya masih cukup bersaing sih. Oh, dan ini bagus di Vivo. Yang masih penasaran, dua kali zoomnya di video itu, masih tajam di Xiaomi 14. Ternyata setelah saya coba, ya ini tetap masih tajam di Xiaomi 14, ya untuk dua kali zoomnya. Kestabilan kamera utama 4K 60fps, yuk kita lari. Hei. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Apabila teman-teman referensinya adalah poin yang kita sudah bahas tadi, ternyata keduanya sama-sama mendapatkan 7 poin. Tapi setiap aspeknya memiliki bobotnya sendiri ya. Nggak semua bobotnya sama. Intinya kayak gini, kalau kalian mau mengambil salah satu dari smartphone ini, kalian bakal puas apa yang kalian dapatkan. Tujuan video ini dibuat itu untuk memberikan gambaran spesifik kebutuhan apa yang teman-teman ingin dapatkan dari sebuah smartphone. Dan satu lagi, paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Agar bisa mendapatkan informasi pergecetan bahkan komparasi mendetail kayak gini. Apabila teman-teman masih bingung, kita coba breakdown satu persatu. Kalau kalian suka smartphone compact, kemudian secara fitur bener-bener flagship, ada wireless charging, e-SIM, bahkan tipe USB Type-C-nya bisa dihubungkan ke external monitor. Sampai fitur-fitur AI yang lebih banyak, ya ambillah Xiaomi 14. Mungkin kalau kalian pengen ambil Xiaomi 14 kan, ragunya ada di kamera yang berembun. Ternyata unit saya dulunya pernah berembun. Dulunya pernah berembun, ternyata setelah pemakaian 3 bulan, dengan cara atau ritual yang saya lakukan, ternyata sudah tidak muncul embunnya. Tapi di sisi lain, ini gila sih, kamera dari Vivo X100 itu sulit banget di-skip di harga 10-11 jutaan. Tapi nggak cuma kameranya aja yang menarik di Vivo X100, secara garansi layar ternyata di Vivo X-Series itu bisa sampai 4 tahun. Kemudian secara performa, ternyata di dalam versus ini tidak ada limitasi di Vivo X-Series. Kemudian nge-casnya cepat, ya keduanya timbang-timbang aja sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Coba kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah, milih Xiaomi 14 atau Vivo X100. Saya tunggu komentar kalian, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out!